Lambatnya penanganan kasus Brigadir J, Kamarudin, Simanjuntak, kecewa hingga keluarga Pasrah. Kasus pembunuhan berencana terhadap Nopriansa, Yosua, Huta Barat atau Brigadir J telah bergulir cukup lama hingga lebih dari 2 bulan dan penanganan kasusnya terkesan malah melambat. Kepolisian terkesan lambat dalam mengungkap kasus tersebut. Meski Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo telah membentuk tim khusus dan menetapkan sejumlah tersangka termasuk mantan Kadif Ropang Ferdi Sambu. Lambatnya penanganan kasus pembunuhan tersebut membuat pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin, Simanjuntak, kecewa dengan kinerja kepolisian. Ia menduga ada sesuatu yang lebih besar di balik kasus tersebut, sehingga penanganan kasusnya terkesan sangat lambat. Kamarudin lantas mengungkapkan kekecewaan itu dalam sebuah forum online, di mana setelah itu videonya menyebar di sejumlah media sosial. Apa saja yang disampaikan Kamarudin, Simanjuntak, berikut ulasannya. Melihat semakin rumit dan berlarutnya kasus pembunuhan Brigadir J, Kamarudin, Simanjuntak menghanturkan permintaan maafnya kepada publik. Permintaan maaf tersebut dia ungkapkan meski Kamarudin mengaku telah berupaya semaksimal mungkin mengawal kasus ini. Ia bahkan mengungkapkan jika dirinya telah mengorbankan banyak hal termasuk materi waktu tenaga dan pikiran. Namun nyatanya kasus ini tetap berjalan di tempat dan tidak sesuai dengan harapan publik. Tetapi sekarang ini sangat mengecewakan. Saya betul-betul minta maaf, saya sudah berjuang dengan mengorbankan segalanya baik pikiran materi maupun waktu. Saya membiayai semua ini tetapi bukan bermaksud mengungkit-ungkit itu, ujar Kamarudin dikutip dari Suara Jawa Tengah, .id, Senin 19 September 2022. Berlarut-larutnya pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir J ternyata membuat pihak keluarga korban juga lelah. Kamarudin Simanjuntak menyatakan pihak keluarga nyaris menyerah dan berhenti berharap terhadap pengusutan kasus pembunuhan Brigadir J. Kepada Kamarudin ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat mengatakan apapun yang dilakukan saat ini tidak akan bisa mengembalikan anaknya. Kemarin saat saya ke Jambi, beliau berpesan, Pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak mengatakan seharusnya kepolisian bisa dengan cepat menuntaskan kasus pembunuhan berencana ini. Kamarudin mengatakan jika dirinya diberikan kewenangan untuk menyedi kasus ini, ia menyatakan bisa dengan cepat menyelesaikannya, bahkan dalam hitungan jam. Pada akhirnya, seperti yang saya perkirakan perkara ini akan menjadi valilut, sudah terjadi artinya sudah 3 bulan berturut-turut sejak Juli, Agustus, September perkara tidak terang-terang. Padahal saya katakan dulu kalau saya yang menjadi penyidik setengah hari, saya garansi kasus selesai. Tidak sampai seminggu, dua minggu, sampai ada tahap dua itu dengan kecerdasan saya ujarnya. Selain itu, Kamarudin juga kecewa dengan kepolisian yang baru menetapkan tujuh tersangka dalam kasus ini. Menurut dia, dengan rentang waktu selama ini, polis harusnya bisa menetapkan lebih dari 30 orang tersangka. Harusnya sudah banyak tersangka, minimal 35 sampai 30 tersangka, sampai hari ini baru 5 tambah dengan tujuh. Yang tujuh itu pun sudah salah satu dari lima itu tersangka obstruction of justice paparnya. Menurut Kamarudin, si Manjuntak lambannya pengungkapan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir JETA terlepas dari sikap Presiden Jokowi Dodo. Menurut dia, sikap Presiden dalam kasus ini tidak tegas dan hanya memberikan instruksi pada Kaporli untuk mengungkap kasus ini. Kamarudin menilai sikap Presiden tersebut tidak cukup mendorong kasus pembunuhan berencana ini segera terungkap. Bahkan ia menilai dengan bersikap demikian, sama saja Presiden membiarkan kasus yang melibatkan Irjen Verdi Sambu ini berlarut-larut. Presiden membiarkan Poli terjebak dalam lumpur itu, akhirnya sampai dengan hari ini mereka terjebak tidak bisa keluar ujarnya. Karena itulah, Kamarudin berpesan agar publik dapat belajar dari kasus ini dan tidak kembali mengulang kesalahan yang sama, yakni memilih pemimpin yang salah pada pemilihan umum 2024. Terima kasih telah menonton!